Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah firmware ROG untuk STB B860H versi 2.1 dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flashing STB nya jangan lupa untuk driver diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share untuk flash STB ini saya menggunakan metode flashing update manual ya teman-teman dan untuk yang di update seperti biasa boot logo sistem dan data langsung saja kita copy boot logo sistem dan datanya dan kita jadikan satu di folder update dan untuk pendeteksinya saya disini menggunakan USB burning tool atau UBT ya teman-teman next kita akan hubungkan STB nya dengan laptop atau PC dengan cara tekan dan tahan tombol power nya dan kemudian masukkan kabel USB mail to mail ke USB 2 di STB nya lalu lepas tombol power nya dan bila sudah terhubung nanti di UBT akan terdeteksi connect sukses selanjutnya kita akan mulai flash STB nya dan disini saya menggunakan metode flash update manual dengan bantuan aplikasi bawaan Windows 7 Command Prom dan untuk perintah-perintah di Command Prom nya sudah saya siapkan di notepad nya ya teman-teman nanti teman-teman tinggal copy paste perintahnya ke Command Prom nya kita akan mulai buka Command Prom nya kemudian di folder update ini teman-teman klik kemudian tekan tombol shift di keyboard nya lalu klik kanan dan pilih open command windows here nanti tampilannya seperti ini Command Prom akan membaca letak folder update firmware ROG B860H untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan perintah-perintah ke Command Prom nya yang pertama kita copy update setting fee pull CMD enable selenuk permisi lalu paste di Command Prom dan enter dan disini harus sukses ya teman-teman untuk langkah yang kedua kita copy update pull CMD 7V lalu paste di Command Prom nya dan enter dan di Vese ini rate status return harus sukses untuk langkah yang ketiga kita copy update reset lalu paste di Command Prom nya dan tekan enter dan di Vese ini update reset juga harus sukses next kita akan update partisi logonya dengan cara kita copy perintahnya dan paste di Command Prom lalu spasi dan teman-teman klik dan tahan image logo kemudian tarik ke Command Prom lalu enter kemudian kita akan update partisi boot kita copy perintahnya dan paste ke Command Prom nya lalu spasi kemudian teman-teman klik dan tahan image boot kemudian tarik ke Command Prom lalu enter dan di Vese ini juga harus sukses ya teman-teman terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! perICHB untuk langkah selanjutnya kita akan update partition system dengan cara kita copy perintahnya dan paste ke High과 Chrome dan paste ke Command Prom dan teman-teman klik dan tahan image system kemudian tarik ke command prompt lalu enter untuk proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman silahkan ditunggu sampai 100% selamat menikmati next kita ke langkah selanjutnya kita akan update partition data dengan cara kita copy perintahnya dan paste ke command prompt lalu spasi dan teman-teman klik dan tahan image data kemudian tarik ke command prompt lalu enter untuk proses ini juga memerlukan waktu yang lumayan lama silahkan tunggu sampai 100% langkah yang terakhir kita akan copy perintah update reset dan paste ke command prompt lalu enter dan di fase ini harus sukses ya teman-teman kemudian kita akan keluar dari aplikasi command prompt nya dengan cara ketikan exit lalu enter kemudian kita akan tutup semua aplikasinya next kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan inilah tampilan awalnya selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita akan masuk di pengaturan wifi kemudian kita akan masuk di pengaturan wifi dan teman-teman bisa memakai wifi nya masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita ke setting resolusi nya kemudian kita ke setting resolusi nya masih di menu setting kemudian kita pilih display dan pilih screen resolution teman-teman bisa pilih resolusinya sesuai dengan keperluan kita ya teman-teman dan disini aplikasi-aplikasinya masih sedikit nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri dan untuk playstore nya silahkan login terlebih dahulu dengan menggunakan akun masing-masing dan apabila force close teman-teman uninstall update nya kemudian login kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah berhasil terbuka untuk playstore nya silahkan di nonaktifkan auto update apps nya dengan cara masuk di menu setting di playstore nya kemudian pilih dan klik auto update apps nya lalu pilih don auto update apps dan setelah berhasil terbuka dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya bisa teman-teman tambahkan masing-masing semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh